Ada kabar bahagia untuk MAMS. Seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan 2022 telah dibuka. Berdasarkan jadwal seleksi, pendaftaran P3K Kesehatan 2022 juga sudah dibuka sejak 3 November dan akan berakhir pada 18 November 2022 mendatang. Yuk simak cara daftar dan link pendaftarannya. Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Seluruh proses pendaftaran P3K Tenaga Kesehatan atau NAKES dilakukan pada laman sscasn.bkn.go.id.mams. Ada dua kriteria pelamar yang dapat mendaftar P3K NAKES 2022. Pertama, ex-tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam Database Badan Kepegawaian Nasional atau BKN. Kedua, tenaga kesehatan non-ASN yang terdaftar dalam SISDMK berdasarkan data hingga 1 April 2022. Jika MAMS sudah memenuhi kriteria, MAMS bisa langsung menyiapkan berkas dan melakukan pendaftaran. Ada pun cara daftarnya adalah sebagai berikut MAMS. Pertama, pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi calon P3K NAKES. Kedua, pelamar yang telah memiliki akun dapat melakukan pengkinian atau update akun pada portal nasional. Ketiga, bagi pelamar yang belum memiliki akun, wajib membuat akun secara daring terlebih dahulu menggunakan NIC yang terintegrasi dengan data Dukcapil pada portal nasional. Keempat, pelamar mengunggah atau upload KTP dan sual foto ketika membuat akun. Kelima, pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada portal nasional. Keenam, pelamar melakukan pemilihan kebutuhan P3K NAKES 2022 yang dibuka lawongannya pada portal nasional. Ketujuh, pelamar memilih jabatan pada portal nasional sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Kedelapan, pelamar mengisi data pada portal nasional. Dan terakhir, pelamar mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran. Namun, ada hal yang perlu Mams perhatikan nih. Peserta P3K NAKES 2022 yang telah membuat akun dan registrasi akan divalidasi terlebih dahulu data kependudukannya dan filtering SISDMK Kemenkes. Tujuannya agar dapat melewati tahap pengumuman seleksi administrasi yang akan diumumkan pada 19-20 November 2022. Semoga bermanfaat! Terima kasih telah menonton!